Benarkah teman-teman mendengar tentang istilah One Health atau mungkin tentang COVID-19, virus yang bersebutlah istilah lawan lalu menular ke manusia atau virus influenza tipe A yang diteluarkan oleh unggas ke manusia? Oke, jika kamu belum tahu, kita akan membahasnya bersama-sama di video ini. Tapi sebelum itu, siapkan dulu kopi dan cembilanmu dan mulai bersama-sama menyiap video berikut bersama aku. Let's go! Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Jadi saya akan menjelaskan apa sih itu One Health? Jadi One Health itu merupakan pendekatan yang membahas keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Jika terdapat satu aspek yang terganggu, maka akan menganggu aspek lainnya. Sedangkan menurut sejarah, One Health adalah ungkapan baru tetapi dengan konsep yang meluas kembali ke zaman kuno. Pengakuan bahwa faktor-faktor lingkungan dapat mengaruhi kesehatan manusia dapat ditelusuri hingga dokter Yunani, yaitu Hippocrates. Dalam teksnya, udara, perairan, dan tempat. Dia mempromosikan konsep bahwa kesehatan masyarakat bergantung pada lingkungan yang bersih. Kesehatan manusia sangat erat kaitannya dengan kesehatan hewan dan lingkungan sekitar, sehingga kerjasama semua sektor diperlukan. Karena itu dapat disimpulkan bahwa konsep One Health atau satu kesehatan adalah suatu upaya kolaboratif dari sektor utama kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global, untuk mencapai kesehatan yang optimal. Masjidnya inilah kita lakukan sesuai pandai di masa pandemi, hasilnya yaitu untuk berdasarkan antar negara dengan kekuatan vaksin. Dan sekarang pun hasilnya juga kita rasakan dan masih pemerataan untuk vaksinasi di seluruh negara, terutama negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Jadi, walaupun kita sudah tervaksin, kita harus tetap menjaga penyakit penyakit yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Kita bisa bekerjasama untuk menjaga kesehatan semua aspek mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita juga bisa bekerjasama untuk memulihkan penyakit kezoonosis yang masih menjadi masalah kesehatan penting bagi banyak agar berkembang. One Health juga mengajarkan kepada kita pentingnya kotong royong untuk mencapai visi yang sudah digunakan. Jadi, kesimpulannya adalah, dengan adanya One Health sebagai langkah maju atau model, diharapkan kita bisa menumbuhkan sikap simpati dan empati terhadap sekitar. Terlebih lagi pada saat pandemi ini, sangat dibutuhkan sikap tersebut, supaya dapat terbentuk yang namanya One Health atau dalam bahasa Indonesia yaitu satu kesehatan, yang memang membutuhkan jenergi antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Mari kita jadi kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, mulai dari diri sendiri, dengan cara selalu untuk mencuci tangan, menggunakan air mengalir, atau bisa dengan menggunakan hand sanitizer. Setalu diperonarakan, dan tentunya jangan lupa selalu memakai masker. Stay healthy!